Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel arjana kripto yuhuuu hahaha Hai woi apa kabar kali hari ini semoga kali hari ini luar biasa karena market lagi biris Wow sepertinya Bitcoin dan beberapa koin masih melempem banget ya meskipun 24 jam terakhir sepertinya doce koin terjadi pemompannya agak lumayan di atas 12 persennya dalam semalam tuh kayaknya lumayan banget nih ketika ada tweet dari emas tentang doce koin Nah untuk persyaratan giveaway kalian bisa cek langsung di grup telegram arjana kripto karena disini masih banyak banget nih hadiah bisa kalian dapatkan dari kami selain itu juga kalian bisa polong langsung Twitter resmi dari arjana kripto biar enggak ketinggalan ini tentang informasi terbaru dan terupdate nya Oke seperti seperti biasanya saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perekaman kripto karansi nah ini datang dari salah satu token papalit saya adalah Siba Inu yes meskipun belum terjadi pemopan yang sangat luar biasa tapi peringkat pasarnya sepertinya naik nih yang kemarin pedi 14-15 saat ini untuk di peringkatnya 13 dan untuk harganya masih stand seperti di 0,15 rupiah jadi belum kencang banget ya meskipun sekitar 10 hari lo sampai tembus di angka 0,2 rupiah ketika Twitter telah diakuisisi oleh awal emas dengan pembelian yang sukses sebanyak 44 miliar USD nah meskipun market sepertinya belum menentu tapi The Real Kiyosaki atau Robert Kiyosaki dia tetap enggak khawatir tentang penurunan yang dialami oleh Bitcoin Oke Bitcoin khawatir tidak saya adalah investor Bitcoin karena saya adalah investor dalam emas fisik perak dan real estate jadi kalau kata dia ada empat yang yang dia tahan adalah Bitcoin kemudian emas ada perak dan real estate saya bukan padang atau sirip ketika Bitcoin mencapai titik teranda baru mencapai dengan sepuluh dolar sehingga 12 ribu dolar saya juga akan menjadi bersemangat tidak khawatir saya bertarung melawan fate trijuri bidan dan bertarung pada ginseng dan Bitcoin bayangkan Robert Kiyosaki aja yang tadinya enggak suka tentang Bitcoin yang ternyata dia sudah mulai jatuh hati sepertinya sama Bitcoin ya meskipun market turun dia bahkan dia menurunkan ketika harga Bitcoin sampai dengan 10.000 sampai dengan 12.000 USD kalau saya jangan lah ya karena makin dalem aja nih hahaha ada yang menarik sih ya ketika donnya aplikasi exchange crypto FTX kemudian berikutin dengan token dia bernama FTT token karena ternyata ada beberapa yang melakukan transfer yang katanya dilakukan hack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya bahkan ada sebanyak 389 juta USD lebih wow atau setara dengan 195.869 335 token FTT yang telah ditransfer tanpa diketahui di wallet mana dia melakukan transfer tersebut bahkan tadi saya lihat di Twitter jadi dia itu memiliki wallet di FTX exchange tersebut kemudian terhubung langsung dengan banknya jadi setiap melakukan deposit atau melakukan withdraw itu terhubung langsung dengan akun bank dia akun bank secara real nah katanya disitu kena hack juga jadi katanya segera dilakukan pergantian password atau apa ya tadi saya lihat di Twitter saya lupa tadi mensong tadi gue ya kalau kita lihat di sini lanjut adalah dari Shiba Inu token jadi akun Twitter Shiba ini telah menggoda pengumuman besar yang akan datang dan Shiba Inu Army jelas sudah mendebak banget apakah ini pengumuman untuk dijanjikannya blockchain shibarium karena ada beberapa hal spesifik yang sepertinya bakal mereka umumkan karena di sini dia di tweet dia pada tanggal 12 November pengumuman besar akan datang nah sepertinya benar-benar bloknya shibarium yang dinantikannya karena mereka pengguna itu percaya bahwa pengumuman akan datang ini mungkin cocok ini untuk blockchain shibarium atau pelapisan layar kedua dari blockchain Shiba Inu token tersebut apakah peluncuran 3 token itu adalah salah satu token ekosistem juga atau hanya blockchain shibarium enggak ada yang tahu ya karena kalau nggak salah itu target mereka jadi sebelum akhir tahun 2022 blockchain shibarium itu segera diluncurkan bahkan selain itu juga setelah aplikasi FTX tersebut di atas atau di hacker nah ada yang melakukan pemindahan Shiba Inu sebanyak 53 593 miliar token Shiba Inu yang mana dipindahkan dari bursa FTX tersebut nah jadi banyak banget dana keluar dari aplikasi exchange crypto FTX tersebut setelah banyak yang melakukan hack nah sepertinya makin banyak saja ya berita miring tentang bermain kripto karansi yang membuat beberapa investor kurang yakin untuk menyimpan waletnya meskipun 2021 telah mencapai dengan ati hebat untuk Bitcoin dan internet dan beberapa altcoin juga pada party di 2021 ternyata di 2022 ini banyak banget kesan buruknya ya selain terjadi di bulan Mei tentang teralunya klasik kemudian celcius belum hacker di beberapa es yang kripto dunia ini banyak banget sepertinya beberapa berita miring yang membuat investor kurang yakin banget tentang adanya kripto karansi nah selain itu juga ada hal menarik nih kalian tahu kan aplikasi exchange crypto.com Wow ternyata sekitar 20% nya dia menginvestasikan langsung ke menjadi cadangannya adalah token Shiba Inu token atau setara dengan 558 juta USD Wow bayangkan cadangan aset dari crypto.com itu 20% nya itu dilakukan dengan Shiba Inu token gila banget ya bayangkan dia masih percaya banget tentang koin memes satu ini meskipun digonjang-ganjing tentang beberapa kripto karansi yang bersebenarnya top-top banget tapi terjadi penurunan yang sangat luar biasa dia masih percaya banget tentang Shiba Inu sama seperti saya saya meskipun badai Shiba Inu sepertinya dalam banget setelah mereka mencapai dengan nantinya baru di bulan November tahun 2021 lalu yang membuat hari ini sepertinya cresnya luar biasa banget ya dalam kurang waktu satu tahun terakhir bahkan trend dia masih trend ngebir banget belum ngebul karena paling kenceng jadi yang 0,2 rupiah 0,21 atau 0,23 belum kuat sampai ke 0 0,3 0,5 atau 0,08 apalagi ke satu rupiah sepertinya masih belum kuat banget apalagi ada harga Bitcoin yang belum mendukung untuk saat ini yes mungkin itu aja yang saya sampaikan kepada kalian semua ingat-ingat ya semuanya di subscribe orang dan diolah kenapa karena mudah di keuangan adalah diri kalian sendiri selalu gunakan uang yang aman dan santai jadi apabila mereka karena biuris buris dan bagaimanapun kalian untuk tetap tenang dan santai terima kasih terima kasih selamat menikmati